Oke semua balik lagi di Bangbong Tahan banget tuh Minyak-minyaknya Oke kita di... Kita ada segmen baru Sam by the way Apa tuh? Kita mau review sound yang biasa dipakai oleh Musi sih Kali ini kita kedatangan Mister Sam sambil ngelap ya gak apa-apa ya Oh iya, jadi tamunya saya sendiri Iya, tamunya Mister Samuel Hai Christ Yes Same Chris Same Chris Oke jadi lo kan gitaris metal ya? Iya betul Oke jadi di segmen ini gue mau tau sound apa aja sih Yang jadi andalan lo saat lo nge-geeks main atau konten segala macem Oke Preset jagoan lo ya? Oke oke Jadi memang kalo buat gue konten atau manggung lah ya Sound dasar gue itu ada 4 aja sebenernya 4 ada 4 sound dasar jadi ada Ini sound jagoan lo ya? Iya bisa dibilang gitu lah Oke Nah Ada 4 sound dasar jadi ada clean yang bener-bener clean aja dry aja Bener-bener pure clean ya berarti Pure clean bener gak ada reverb gak ada delay jadi clean aja Oke Abis itu baru ada si clean yang ambience Yang ada si reverb nya ada si delay delay nya Oke Yang becek ya Iya Becek nya Becek ya Becek Oke Abis itu Abis itu baru yang drive nya atau ya high gain nya lah rhythm high gain Oke rhythm high gain Nah satu lagi baru yang si lead nya buat nge-solo Oke Nah yang agak beda itu biasa kalo dari lead ya gue biasa pake chorus kalo buat nge-lead Oh chorus Wah ini cukup menarik nih Agak-agak beda mungkin ya Stiket old school ya mungkin ya Iya Terkesan old school Kayak jaman-jamannya dime bag gitu-gitu kan kalo Iya ada chorus-chorus nya Sama Biasanya volume boost sama dikit delay Oke Btw ini sound yang lo mau sharing ke kita nih Mau kita dengerin sama-sama juga itu lebih ke apa metal kah atau gimana sih sih Jadi gini Oke Sesuai nama preset nya sebenernya sih Oh ini ada namanya nih preset ini nih Ada preset pack ini ada namanya namanya tuh tadi kan holy metal ya Holy metal Kenapa namanya holy metal bukan cuma nama yang sembarangan gue kasih aja itu Tapi sebenernya gini preset ini yang kalian pake yang kalo misalkan kalian udah beli nih Yang kalian pakenya yang saya pake juga buat Manggung sama ya sama band-band metal Dan di gereja Oh jadi ini bener-bener preset andalan lu ya Iya Jadi kalo buat yang belum tau Gue selain vokalis metal dan gitaris di band metal Oke Gue juga gitaris di band praise and worship Oke Di band-band rohani lah Oke Jadi ini juga mungkin temen-temen bisa pake di pelayanan Iya Nah biasa yang ngebedain cuman ya pilihan gitar gue aja sih Jadi kalo misalkan buat sama band-band metal nih Gue pake gitar yang yaudah pick up nya lebih hot Oke Kalo misalkan sama band-band rohani ya pakenya yang lebih kalem-kalem Oke Nanti otomatis kayak menyesuaikan terus yaudah bisa tweak tweak tipis-tipis lah Cuman ini dasarnya Oke kita mau coba dengerin ya Iya Mister Sam Iya Ini preset andalan Mister Sam Coba diperdengarkan Ini clean ya Clean yes ini cleannya Simpel Oke dan lo pake Valetone GP200 LT LT ya LT berarti Per preset lo cuman satu sound ya kan Kemarin gue sempet ngobrol-ngobrol juga sama Kayak Mas Budi Mas Indra Terus ada Om Don juga Dia kan Kalo di Dia pake by the way Valetone GP200 yang biasa Yang gede Iya Karena dia ada tombol kontrolnya Jadi dia Memaksimalkan Si kontrol itu Jadi di setiap preset ada sound lagi Iya Nah kalo lo emang basicnya lo lebih suka seperti ini ya Iya Simpel 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 aja Jadi satu sound ini Udah ini aja Udah paling di tweak tipis-tipis sama ia Perbedaannya paling ada di kita Sama di Ya udah nanti Biarkan sisanya Gue sangat mempercayakan solmen Udah gitu lah Oke Coba Sorry sekali lagi mainin Jadi temen-temen juga Yang disini yang lagi nonton nih Mungkin nih Pas dengerin ini Biasa clean ini lo bisa pake untuk Apa aja Apa aja sih Oke Penasaran ya Karena temen-temen semakin lama semakin tajam ternyata pertanyaan dia Iya makin detail Iya bang gue udah cobain preset ini nih Preset ini kayaknya lebih cocok buat main apa sih bang Oke Coba ada sampelnya gitu Ada kalo misalkan di band Eh kalo di gue ya Ini preset yang lain ini mau dipake buat kayak main Masih bisa Oke Oke Mau dipake yang agak dark juga Mau dipake yang buat agak gini gitu juga bisa Oke Mau dipake yang lebih dark lagi Oh sorry ini drop tadi Oke untuk strumming masih seru Buat single notes masih bisa Petik-petikan masih oke Oke ini preset nomor satu lo Iya Basically clean ya Clean cuman ada kompresor aja Gue inget nama kompresor itu S Com S-Com Oke kita lanjut lagi Kita gausah bedah lebih dalam itu Iya Karena ini Cukup singkat waktunya nih Oh iya Oke oke Abis itu langsung ke preset selanjutnya nih ya Preset selanjutnya ini nomor dua Nomor dua Nomor duanya itu Ambience Ambience Jadi ambience itu cuman kembangan dari preset clean tadi Oke basically itu Iya Basicnya itu di clean yang tadi cuman ada pengembangan lagi Iya Ada si reverb sama delaynya Oke Yang wetnya yang si bad shakenya itu Oke kita mau coba dengerin seperti apa Oh Holy Holy rental Kan bisa buat Bisa buat main-main kayak gitu-gitu Oke Tapi bisa juga buat Menarik ya Dark gue bisa Atau mau main-main simple Wah menarik deh ya Soundnya Sam itu Kita terdengar emang ada kayak ambience-nya gitu Tapi saat dia mainin Detail-detail Suaranya ga kegelam ga ilang Itu dia Itu yang bener-bener Apa ya Gue detailin banget dari settingannya Wow Makanya kalo kalian Akhirnya pake ini Pake preset ini Beli preset ini Yaudah kalian dapet Detail-detail Hasil tweaking yang biasa gue Ya ini menarik sih Menarik sih Kadang kita kalo nge-twick sound-sound yang Kita mau ambience-nya lebih becek Dalam tanda kutip Kadang kan Tengelem Tengelem Kayak terlalu becek banget gitu Gak ada clarity-nya Iya Clarity-nya sampe kayak Aduh kayak ini lumayan apa sih Cuma denger gue Iya Nah tapi kalo yang gue tweak ini Kayak tadi single note-nya semua Masih berasa Kayak di belakang ya Sam ya Iya jadi kayak si reverb dan kawan-kawannya tuh Ngebuntutin Itu dia Bukan ngubur Si clean kita itu Itu dia Itu dia Ini emang sound-sound Alah lihnya kita datangkan kesini Nasik gitu Itu ambience Ambience sama mau dipake buat strumming Strumming juga masih bisa aja Ini menarik nih Kadang ambience yang udah terlalu tebel Buat strumming pasti udah Beberan Kalo ibarat-kata bahasanya Udah kayak kumur-kumur Gitu Ya ini enggak Masih kedengeran semua note-nya Emang gak sembarangan manusia ini Ya gitu Ngomong-ngomong pemenang Emmy Award juga ya kemarinnya Ya terima kasih udah diingetin Gila Emang kupingnya bahaya manusia ini Ya jadi Ya gitu lah Oke ini Nomor tiga ya Nomor Sekarang nomor tiga Nah nomor tiga ini Sound Drive atau rhythm lah Giputnya sih Oke Si high gain-nya itu High gain langsung Langsung Gue gak pernah Pake crunch-crunch gitu gak pernah Enggak Ya itu cara gue dapetin crunch adalah Ya beda gitarnya aja udah Oh iya Ya beda-beda pilihan gitar nanti akan Kan balik lagi kan Kalau dari Kebiasaan gue Buat di beberapa project tuh memang Punya kayak Oh gue kalo dimain sama ini Gue pake gitar-gitar gue yang high gain Yang pick up yang high output Oke Yang di band-band ini Ambilnya yang low output aja Nanti efeknya tuh bakal ngikut Suaranya tuh bakal ngikut Oke Karena kan dia nerima signalnya beda Oke jadi menarik juga sih emang Balik lagi temen-temen yang mungkin Mungkin saja yang sudah berlangganan Atau baru pengen berlangganan By the way kita open semacam Apa ya Jual preset ya Jual preset Ya kita jual preset Mungkin ada yang udah berlangganan Ada pula juga yang Aduh kayaknya menarik Untuk berlangganannya Ya Sekali lagi ini adalah preset yang Bener-bener dipake oleh Gitaris yang gue ajak join disini Iya betul Jadi sekali lagi Bang kok gue suka sih Tapi kenapa dia gak ada crunchnya Karena ini kebutuhan setiap gitaris beda-beda Iya Betul Jadi ada yang kayak Mas Indra Basically gak ada sounding sangar nih Semuanya Oh semuanya malah Iya kalau drivenya juga lebih yang tipis Ya gitu Oh iya bener Ya karena balik lagi Ini kan kebutuhan mereka masing-masing Betul Jadi kayak lo Ternyata lo gak ada crunch Gak ada Gue penganut paham Metallica Paham James Hetfield Jadi dari clean tone Oke Lompatnya ke sangar aja Udah gitu Gak ada di tengah-tengah Gak ada Gue gak suka bedir di tengah-tengah Mending kita usir aja Ini kayak gak se-genre Oke boleh dicobain Ya Tadi kan ambient Oke Pindah high gain ya Pusing malah Langsung beda kan Nah paling gue simulasiin dikit Kayak kalo misalkan gue pake gitar gue yang high output ya Oke Yang high output biasanya gitar gue Pick up nya agak lebih warm Lebih dark lah Oke Jadi gue simulasiin aja Kayak tone nya gue kecilin Sip dat 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 11 Oke, sangar ya soundnya? Sangar ya, bahkan ini P90 pickupnya, jatuhnya kayak single coil Oke, jadi ada juga sih yang nanya sih Apa tuh? Bang, gua udah download presetnya nih Apakah gitar yang gua pakai harus menyerupai sama mereka Untuk mendapatkan sound yang sama? Sebenernya kalo lu mau dapetin sound yang sama seperti purchase mereka Ya harus dengan gear yang sama mungkin Dengan touch yang sama mungkin Sebenernya memang gini-gini Touch permainan kita tuh memang punya dampak yang sebenernya orang mungkin ngeremehin Atau kayak, oh ya penting gearnya sama gitu-gitu Kalo bener-bener mau precise banget 100% ya mainnya harus sama Cara mainnya Tapi setidaknya bisa mendekati dengan gear yang sama Atau lu misalnya punya gear yang berbeda pun Kayak Sam hari ini pakai gitar apa Sam ini? Vena apa nih? Ini Vena LP ya? Ya LP 90 Ya Basically dia pakai pick up P90 ya Sebenernya kita ini udah balik lagi ke pintar-pintarnya kita untuk ngeracik sound juga Ya tadi soundnya lebih bright, dia kurangin tone-nya Ya itu tips juga sih Di video ini dapat tips juga mereka? Banyak Daging semua isinya Daging semua ya Daging kebo Wah Ya jadi Ya mungkin Basic soundnya kalian udah dapetin paling tinggal adjust sesuka hati Adjustnya aja Pokoknya gini Justru gua bikin preset ini Gua harap Kalian-kalian ini Justru ngembangin lagi Betul Jangan Jangan jadi SCW XS Jangan jadi Sam Chris Betul Tapi gua kasih dasar platform ini Supaya kalian bisa nemu kayak Oh starting point-nya itu dari sini Gua pake nambahin ini Tambahin ini Lakukan itu justru Atau Oh pas di gitar gua kayaknya lebih enak ditambahin ini-nya lagi Iya Lakukan itu Justru kalo gua pribadi gua lebih seneng tuh Kalo orang-orang yang beli nih akhirnya nih Lakukan itu Setidaknya lu udah dapet garis besar basic-nya nih Iya Untuk nyari kesitunya mungkin gak sesulit lu mulai dari nol Betul itu dia Kita mau fasilitasi anda disini semua Betul Oke lanjut lagi ke preset Ini terakhir ya Ini kan tadi dirty Udah cukup lah ya Udah jelas banget Ini tadi sekarang kita masuk ke lead yang gua bilang Lead Disini ada si chorus itu Tengah Tengah all right menarik banget ya ya soundnya ada chorus-chorusnya terus kalau misalkan kalian set up stereo itu bakal terasa lebar Oh iya betul-betul betul-betul kalau stereo sih pasti lebih karena kita mononya ya ini mono-mono aja karena bisa berasa ada kayak space-nya gitu kalau stereo udah itu mematikan 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 sound maut udah jadi itu adalah preset yang biasa lo pakai Iya kalau kalian datang misalkan gue lagi manggung terus kalian datang ke depan panggung banget lihat presiden sama persis Oke ini presiden sama persis kalian teman-teman misalnya Wih seru nih gua suka sama persisnya Bang Sam bisa ikutan join bisa tak ada yang namanya paket premium dan nantinya nantinya semua detailnya itu kita bikin semacam apa namanya portal ya kayak semacam web web ya di Bangbong digital sih nantinya kalian bisa download disitu kalau tertarik mungkin nanti linknya ada di sini nilai ya di bio di apa sih nama deskripsi ya deskripsi ya YouTube ya lupa anak Instagram banget di deskripsi mungkin nanti menyusul ayah menyusul ya soalnya gue sebenernya pusing males banget tulis deskripsi tapi ya untuk memenuhi kalian apalagi bingung kadang bingung gitu kayak kemarin gue sempet bikin di video Bang gue pengen langganan gimana caranya hubungin admitnya Bagas caranya gimana Bang itu gue jadi pusing makanya gue akhirnya udah kita sediakan semuanya untuk anda nantinya ada banyak hal lain di situ juga enggak cuman preset nanti mungkin ada tutorial tutorial lesson lesson itu saya baik air dan pokoknya di channel ini pergitar pergitarisan pergitaran dimanjakan dengan banyak informasi lengkap lengkap mungkin beberapa hal yang kalian nggak pernah dengar atau nggak pernah tahu bahwa saya juga disitu betul itu pokoknya eksklusif eksklusif mungkin cara mixing mastering bisa juga ya biasa yang gua rasa ya gua bisa disitu nanti langsung ke Bangbong digital disitu banyak sesuatu yang berhubungan sama kita Iya yang pasti bener tadi memanjakan memanjakan jadi gitaris harus dimanjakan biar makin banyak kita harus jago ya iya iya harus Oke thank you Sam yes udah mau siap riset dan untuk sementara bisa ini bisa kalian dapetin kalau lu mau bisa ke Instagram free ya di Wijaya ya oke di situ nanti gua kasih keterangan ya kalau kalian mau join kayak gimana semua lengkap di situ asik Oke Sam ya thank you tos dulu dong bahasa-basi kayak di konten-kontennya oke teman-teman terima kasih telah menonton kalau ada pertanyaan masih bingung atau apapun itu komen aja di bawah ini sebisa mungkin nanti kita jawab yes bye bye bye